Ada hal-hal tertentu, dalam ekspektasi publik, mengharapkan peran Mahkamah Konstitusi itu lebih dari sekadar itu. Nah ini persoalannya, kan ini. Oleh karena itu, seperti disebutkan dalam hasil sepundi ini, ya sebenarnya karakter sengketa di Mahkamah Konstitusi untuk sengketa perselisian hasil pemilu dan termasuk hasil pilkada ini, itu memang cirinya lebih dekat ke ciri, apa namanya, sengketa perdata daripada publik, gitu kan. Nah ini kan ada pihak. Oleh karena itu, maka sesuai dengan karakter adversarial dari persisian perdata itu, itu menyebabkan apa yang menjadi catatan penelitian ini, emang kita terhindarkan. Ya kita memang pembuktiannya lebih banyak kemudian, lebih bersifat formal. Kalau, kita tidak mungkin melakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan perkara pidana, kan. Nah kalau misalnya, bahkan ketika hakim tahu pun, upamanya, atau bukan tahu sih, misalnya punya tugahan kuat, bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon dan termohon, misalnya gitu, itu adalah sesuatu yang tidak benar, gitu ya. Tetapi itu oleh masing-masing pihak diakui, oleh masing-masing pihak diakui, dan dibenarkan, tentu mahkamah tidak mempunyai kebenaran untuk mengaruhi masalah gitu, gitu. Apakah, tidak mungkin. Karena kita simpan adversarial perdatanya itu tidak memungkinkan kita untuk melakukan itu. Nah, kalau suatu dokumen misalnya diakui ini, benarkah sepertarang tangan saudara, benarkah hasilnya seperti itu? Nah, ternyata diakui oleh ke-12 yang. Ya tentu mahkamah tidak mempunyai pihak lain, kecuali memang menerima itu. Nah, ini segala hasil. Nah, tentu akan menjadi berbeda sekali, halnya apabila, apabila mahkamah konstitusi itu adalah mempunyai kewenangan untuk menilai konstitusionalitas pemindu, tentu dikadang. Nah, itu akan lain persoalannya. Jadi ruang, apa namanya, luah akromatik, gitu lah. Mahkamah konstitusi akan menjadi sangat lebar untuk berimprovisasi di situ. Karena kan memiliki konstitusionalitas pemindu itu sangat ini, bisa sampai sangat filosofis gitu kan. Tetapi itu juga tidak masuk akal. Karena apa? Masa kewenangan untuk memeriksa konstitusionalitas pemindu misalnya, dalam konteks belakadak, rentang waktu untuk memeriksaannya itu cuma 40 hari. Sementara ada ratusan kasus. Apalagi sekarang ini, saya nggak tahu benar ini. Saya nggak ngerti, bukan apakah nanti saya cuma bisa berdoa nanti semoga para hakim konstitusi itu ini ya, jahat-jahat semua gitu ya. kan salah satu larangan yang tidak boleh salah satu larangan bagi hakim, ketika singkat apel, kadang mungkin itu adalah yang dilarang sakit kan. Kalau nanti misalnya, itu tiba-tiba ada satu saja, ya semoga tidak ya. Sakit gitu, susah. Nah, apalagi sekarang sedang diterapkan nggak tahu kalau ini sampai 2024 masih kan 8 hakimnya. Ini kan susah. Berapa panen nanti jadinya? Kalau misalnya dibagi jalan 3 panen. Nah, ini kita nggak tahu juga ya. Semoga sudah ada penyelesaian lah mengenai soal ini. Nah, itu satu mengenai komentar hubung saya yang pertama dulu. Terima kasih telah menonton!